bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh turut turut gimana kabarnya semoga selalu sehat dan tetap semangat bismillahirrahmanirrahim oke alhamdulillah ini proyek kita yang kemarin alhamdulillah sudah jadi alhamdulillah kurang lebihnya seperti ini oke ini untuk tempat produksi kita yang baru jadi nanti kita mau pindahan untuk gergaji meja gergaji sama CNC nya nanti kita geser kesini ini oke proses proses pindahan atau boyungan ini tower nya kita taruh disini tower liner ini yang kemarin kita kerjakan bekas kandang sapi nya ini loh jawabannya jadi kemarin bekas kandang sapi yang kita sulap menjadi tempat untuk produksi nah ini enggak alhamdulillah ini masih berantakan masih masih berantakan ini yang butuh 4D30 monggo ini yang butuh monggo mesin buat jenset ini ada 4D30 cold diesel 4D30 atau FE kita ready ini oke oh iya ini nanti tinggal saya carikan motor starter nya atau dinamo starter karena dinamo starter nya enggak ada dulu kayaknya dinamo starter nya ikut mesin yang sebelumnya yang laku ini dulu kan ini dulu kan kita memang jualan mesin-mesin seperti ini dulu sempat jualan mesin-mesin bekas ini mungkin sisa ya dulu ada beberapa stok tinggal satu ini monggo yang mau mengadopsi enggak usah mahal-mahal murah saja 4D30 bentar oke ya ini ke khusus yang paham saja dengan jenset ya khususnya dengan jenset rangkitan dengan mesin rekondisi dari kendaraan stok ini ya atau dari truk seperti ini monggo mitsubishi cold diesel 4D30 atau FE ini ke kalau dulu itu misalkan punya dinamo starter sama aginya bisa nanti dicoba langsung nanti kita kasih minyak kita kasih selang kita angin-anginkan insya Allah di starter insya Allah bisa bunyi oke 4D30 ini kita proses mau pindahan proses mau pindahan ini mejanya ini meja buat potong nanti insya Allah kita pindah disini di area sini meja buat potong jadi kita pindah disini kalau hujan biar tidak terlalu bingung ya kalau disitu kalau hujan masih agak susah ini nanti meja CNC nya juga kita geser kesini untuk triplek nya mungkin kita biarkan disitu ruang yang disini nanti kita jadikan untuk workshop untuk mungkin ngerakit-ngerakit atau ngelas-ngelas dan sebagainya istilahnya itu ruang multifungsi di sini nanti mungkin bisa buat ngelas atau apapun disini kita ini stok triplek kita sebagian ada disini ini talang yang kita review kemarin modifikasi corong untuk talang karena apa karena sambungan talang itu kan dari atas ya sambungannya dari atas itu rawan sekali rembes apalagi kita cuma mengandalkan cat waterproofing lama-lama juga akan ngelingkop apalagi cat waterproofing dimusuhkan atau digunakan di media ini ya media talang ini kan galvalum ya atau mungkin seng saya rasa kurang awet kalau mungkin di media dinding atau tembok saya rasa mungkin lebih awet atau di kayu kalau di seng atau di plastik kayaknya cepat akan ngelupas ya jadi dikhawatirkan kan rembes ya sambungannya makanya kita akali seperti ini insyaallah aman ini ya pipanya turun ke bawah langsung masuk gorong-gorong ini untuk menyalurkan ide yang ada di otak untuk menyalurkan kreativitas kita bikin ini ini on proses masih proses ini masih setting buat setiran nanti kita bikinkan video sendiri khusus untuk perakitan ini mulai dari awal sampai mungkin nanti jadi insyaallah nanti kita bikinkan videonya sendiri mungkin turun-turun ada yang sehobi dengan saya bermain mobil ini mungkin nanti bisa menonton ini on proses ini tadi juga habis belanja di jagal mobil ini belanja terot ini on proses kita pindahan on proses dulu on proses pindahan jadi nanti kita pindah untuk CNC-nya kita taruh di sana sama meja potong ini ini karyawan kita yang bagian perbukan ini ini juga sekaligus tukang ya pak tukang ini ceritanya ketika tempatnya sudah jadi mening seperti ini mantul ya saya rasa cukup mantul lah kok ini pak tukangnya ini minta pindah ke situ padahal dulu awal start ya udah disini aja enak dan sebagainya dan sebagainya katanya disitu nanti gerah atau sumpek gitu ya ternyata setelah jadikan kelihatan dark sekali dan enak ya saya rasa enak karena kalau hujan kan gak terlalu bingung kalau disini kan masih kepur ya atau tampias dari sini ini minta geser ke situ oke gak apa-apa mungkin nanti yang disini buat ngelas-ngelas dan sebagainya atau pengerjaan yang lain mungkin bikin palet dan sebagainya ini kita pindah CNC-nya ke sana nanti kita reviewkan sendiri nanti kita reviewkan sendiri menjadi konten tersendiri ini khusus buat teman-teman atau telur-telur pecinta rakitan mobil mini ya mungkin nanti bisa menonton kalau pun ada yang bisa kita bagi nanti insyaallah kita bisa share ya mungkin ada nanti yang mau tanya misalkan kita setirnya pakai apa rak setirnya pakai apa sistem kemudinya seperti apa suspensinya seperti apa dan sebagainya dan sebagainya sistem kita ini sangat simple ya tidak pakai swing arm yang double waistbone kita hanya model seperti ini ya kenakel langsung kita kasih as terus shockbacker sama ada ayunan yang di belakang ini ini dari pair jadi pairnya ini yang belakang ini kita kurangi dua kita kurangi dua yang satu yang panjang saya potong jadi dua ini buat ayunan jadi sistemnya sangat simple sekali ini kita tidak pakai yang double waistbone karena agak terlalu mahal juga ya biayanya sebenarnya kalau dihitung biaya ya kalau buat sendiri tidak terlalu kalau kita beli swing arm jadi yang ada di all shop itu ya habisnya banyak sekali tapi praktis kalau seperti itu praktis kalau swing arm itu yang double waistbone itu mainnya pakai ball joint kalau kita kan tidak main seperti itu ini sistem yang saya rasa sangat sederhana insya Allah tapi kuat yang ini pairnya yang kita bongkar ini shockbacker kita beli second ya di all shop beli second ini bekasnya motor supra kalau tidak salah kemarin supra oke kembali ke laptop kita mau pindahan dulu boyongan dulu bestie boyongan dulu kita pindah meja potong dan siang-siangnya kita pindah ke tempat baru alhamdulillah konosnya mas konosnya konosnya oke nanti levelnya kita atur mas karena ini kan levelnya agak miring ke sini miring ke sini jadi misalkan ada bocoran air kan bisa ngalir tidak apa-apa nanti kita ganjal kita water pass ini tinggal meja potong pindah ke sini juga ceritanya dulu ini bekas kandang sapi dan dijadikan gudang buat kayu bakar ini karyawan kita yang bagian yang bagian book ini sekaligus tukang ini kita tawari di situ ogah-ogahan enak di sini aja ternyata setelah jadi lah kok malah pengen pindah ke situ padanya ternyata enak di situ oke tidak apa-apa jadi nanti pindah di situ untuk masalah level kemiringan nanti bisa kita water pass kita ganjal mungkin boleh keramik atau mungkin nanti bisa kita cor ya bagian bawahnya biar aman boyongan besti boyongan ini meja potong kita kita boyong siensinya sudah kita pindah yuk mas kita boyongan besti oke lanjut kita coba posisi seperti ini kita nyari paling enaknya gimana oke sabiro lihat triplek itu gak tahu mujurnya mujurnya kan rini terus berarti rini kakak gak bisa pinggir ya ya di pepetnya mas melebus di pepet pilar ya oke oke kita coba oke kurang lebihnya seperti ini nanti disini bisa kita kasih meja yuk yuk oke kita pindah eh lurus no mas oke oke mas oke kita water pas yang ini ngowoh tinggal kita ganjal bisa diganjal triplek ataupun nanti keramik ditambah semen dicot mas coba mas singgir ini mas levelnya singgir ini mas waterpastan mas level yang kesini mas gini mas monggo eh waterpast waterpast yang panjang ya mas gila 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 mas oke oke ya mas kurang tengah mas oke oke diganjal mas yang barat kita ganjal biar levelnya pas alhamdulillah sudah kita ganjal ganjal levelnya sudah oke ya mas diganjal mas BSK ini kencang kencang mas betul mas yang tengah mas berikut berikut halo berikut pas nc konola pas tengah-tengah pas tengah-tengah kolom oke wes saman paku disitu mas oke kita pasang branding kita itu mas kanan-kirinya mas kurang hendak mas kanan-kir-tengah kanan-kir-tengah kanan-kirinya mas kita pasang branding kita oke mas levelnya oke terima kasih 1, 2, 3, 4 Pindah lokasi Alhamdulillah 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 Alhamdulillah